Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatang motor PCX160 Yang dimana motor ini standar ting-ting ya guys ya Nah bagi kalian yang penasaran Gimana cara meningkatkan performa motor yang standar ting-ting Tanpa melakukan modifikasi daerah permasinannya Nah simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa Oke guys kali ini kita kedatangan motor dari Honda PCX ya guys ya Yang dimana si pemilik motor ini minta di remap dyno ya guys ya Mau tau hasilnya katanya Untuk permasinannya ini disini masih menggunakan yang standar Dan untuk A2 nya juga masih standar Jadi disini hanya melakukan upgrade CPT nya doang ya guys ya Dan untuk nalpot nya tadi sudah kita cek Menggunakan WRX ya guys ya Jadi nanti akan kita review lagi guys Oke jadi sekarang sudah melakukan running test Dan kita akan melihat hasil dari running test pertama ini ya guys ya Jadi bagi kalian yang penasaran Simak terus aja videonya ini sampai akhir ya guys ya Nah oke guys jadi akan kita lihat hasil dari datanya guys ya Oke Lihat dari segi RPM nih bang Yang hijau ini Bentangannya tuh rata Jangan lihat yang ininya ya Bentangannya rata Berarti powernya tuh gak ada power drop Nah biasanya kalau upgrade CPT nya agak salah Kayak paru yang tadi tuh Dia tuh drop dulu Baru naik Kalau ini udah bentangnya rata Nah dari segi AFR Gaspol nih ya Masih gaspol dia 13,46 Semakin lama semakin turun RPM tinggi semakin turun Jadi ban bakar nambah nih Daman AFR nya Mappingan berarti daman Gak ada revisi mappingan lagi nih Kena langsung untungnya Terus grafik host power Grafik host powernya Yang merah ini bang Karena 12,46 Tapi grafiknya tuh bagus Jadi gak ada grafik mantul lagi bang Kayak gini Mantul gini gak ada Langsung upgrade Langsung upgrade ya Kalau kenapa motor standard Pasti begini dapetnya Kalau udah misalnya ganti knockan Kebalik dia bang Kayak ke atas gitu Makin naik tuh Makin naik Nah cuma dari segi RPM Patongan di segi RPM bang RPM nya udah masuk ke 7.900 8.000 lah Ibaratnya gampang kayak Penapot Seperti ini Penapot Apa namanya Silent Racing lah hitungannya Itu udah Ketingkat Enaknya Tapi dari selera Misalnya Wah bang Ini kok terlalu RPM nya terlalu tinggi Berarti RPM diturunin nih Otomatisnya dibawah 8.000 Waktu jauh Misalnya 7.400 Performanya nanti dibawah ini bang Nah lebih turun lagi Itu bicara tentang selera Kan ini kita bilang Motor kencang tuh Semua orang tuh belum tentu suka Iya Nah si antara-antara Abang cobain Sekiranya abang Wah gue gak suka Kayak gini Burungan terlalu tinggi Terus kita rubah Cuman tenaganya gak seenak ini Kemungkinan kalau bisa di deno lagi Turun Terus kita kasih yang maksimalnya nih Terus kita kasih yang maksimal nih Sekarang abang cobain Kira abang Gue gak suka yang begini Rubah lagi dong Kita rubah langsung Hari ini juga kita rubah Gitu ya Itu langsung dapat sih Cepat 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 Soalnya kan Rubahnya disini Kalau tadi kan Pali tadi kan Bukan kita yang rubah Cuman kita ngeliat Memang banyak ganti Pulinya Tadi pakai PCX Dia Kemudian nanti gak coba lagi nih Berarti tadi 12 rata ini 12 rata Pokoknya sekiranya abang Gak suka dengan rasanya Bilang Gak sukaannya gimana Kita rubah nih Pastikan RPMnya turun bang Pastinya 7.950 Kita kan gara-gara Gurungan terlalu tinggi Sebenarnya tinggi bang Enggak Cuman selera orang nih Biasanya ramah Wah bang Kok terlalu ini ya Rawangan mesinnya tinggi Kita rubah Otomatis tadi bawahnya 7.500 Kalau kenal pot standar Standar ting-ting Bang enak tuh Gak nyampe 8.000 Gak boleh Jadi 7.200 Rendah-rendah Kalau kenal pot standar Kalau kapal racing Enaknya dibuka semuanya Karena free flow Nah Di close lagi Lehernya juga lebih gede Kalau dikasih ke 7.200 Misalkan nih Naiknya kelamaan Kayak motor gak di upgrade Tapi atasnya enak-enak aja Cuman namanya kita motor Buat pakaian harian Gimana caranya itu Naga itu rata Bawah Tengah-atah Gitu Oke Tinggal coba dulu Nah Nah oke guys Jadi itu dia guys ya Untuk hasil dan penjelasan Dari Bang Johan Oke Sekarang kita akan melakukan Penurunan motor Dan akan kita suruh Cobain si pemilik motornya Guys ya Kita seluruh test drive Jadi untuk Penyesuaiannya Kalau kurang-kurang Itu bisa langsung diomongin Dan langsung kita ubah lagi Ya guys ya Hari ini juga Potongan hape juga jangan Karena pas power bisa Ketama ini Bisa cuma ini Pasti kayak gini Kita bisa bikin 18 Bisa 15 Bisa Cuman realnya tuh segini Realnya dimotongan Ada-ada orang patongan hape Hape tuh yang patokan Grafik Pasti grafik ya Grafik utama tuh AFR Nah sama RPMnya dilihat Mau pas power 18 Nah misalkan dia manipulasi nih Pas power tinggi nih Tapi grafiknya jelek Ya motornya gak bakalan enak Pasti gak bakalan enak Ketahuan Kalau dari grafik tuh gak bisa Mungkinan edit gak bisa Cuman dari fast power Kita bisa edit Nah gitu guys Tuh Jadi bagi kalian Yang melakukan remap demo Jangan terpaku dengan Hp nya doang ya guys ya Karena hp itu Bisa dimanipulasi Jadi disini Kita transparan Untuk Mengasih lihat Grafiknya ya guys ya Karena grafik itu Emang harus jadi patokan guys Karena emang gak bisa di edit Kalau itu Jadinya percuma aja Kalau hp nya bagus Tapi grafiknya kurang Tetap aja guys Tidak ada hasilnya ya guys ya Oke dah Kalau kayak gitu Kita langsung suruh aja Pemilik motor Untuk test drive ya guys ya Amil Ngomong mulu amil Oke guys Sekarang kita akan Melakukan test drive Terlebih dahulu ya guys ya Untuk melihat Kurangnya tuh apa guys Langsung dicobain Dengan pemilik motornya Udah bang Langsung gas bang Dia masih takut-takut guys Oke Jadi itu dia guys Dan kita akan Menunggu motornya itu Pulang ya guys ya Nah Terus abis ini juga kita ada Motor lagi guys Mau masuk day now nih guys Oke Jadi kalian Yang mau ngeliat Motor ini masuk Nanti Patengin aja channel kita guys Kita bakal buatin channel Khususus Vario ini guys Oke lah Kita tunggu aja ya guys ya Untuk motornya Yang tadi guys Oke guys Sekarang motornya Sudah kembali pulang ya guys ya Oke Cukup ya guys ya Katanya Oke guys Jadi itu dia ya guys ya Dan pemilik motor juga udah puas Dengan hasilnya Dan abis itu kita akan Lakukan Testimoni Oke bang Kita kenalan dulu bang Nama dan dari mana Terus motornya tuh apa Oke nama saya Alvi Dari Serang Banten Pakai PCX 160 Oke Bang Alvi ya Iya Dari Banten itu bang Dari Banten Waduh jauh juga Oke Belah-belahin nih Kesini Oke Nah jadi Tadi kan motornya Sudah kita lakukan Remap Dyno ya bang ya Dan hasilnya udah keliatan Hasilnya tadi berapa bang Hasilnya sih Kalau untuk horsepowernya Di 12,6 Itu semua kan tergantung Dari gaya berkendara juga ya Betul Untuk hasil dari Remap Dyno nya Untuk yang sekarang sih Oke banget Kayak buat Stop and Go nya oke Tenaga ngisi terus Apalagi buat nyalip Nyalip-nyalip mobil Itu udah ngisi terus deh Dapet aja Buat harian mah udah aman banget ya bang ya Aman banget Nah tadi gimana Udah dilakukan test drive belum Udah dong Hasilnya memuaskan banget Oke Oke sekarang gimana bang Menurut lo Service dan pelayanan di Johan Gere itu gimana Untuk service dan pelayanan sih Disini yang pasti jelasnya Kita selalu ditanyain Pengennya dibikin kayak gimana Apa aja yang mau diservis Apa aja mau butuh Untuk penggantian Ataupun perawatan Jadi gak ada itu Namanya Ngide tiba-tiba langsung diganti Gitu gak ada Pasti dikasih tau dulu bang Ini harus gini harus gini Gitu Jadi kita customer Gak ada yang Rasa dirugiin gitu Betul banget bang Jadi kita disini Transparan aja ya bang Sama customer ya bang Jadi Maunya kayak gimana Kita sesuai Jadi Abang juga Kesini keluarin duit Sebanyak itu Gak rugi ya bang Gak rugi ya Betul Oke bang Kalau kayak gitu Semoga motornya Awet Dan bisa naik spek lagi Mudah-mudahan ya bang Nextnya emang Pake naik lagi Oke Dan kalau kayak gitu Kita salamnya dulu bang Salamnya terakhir Jos Neng Jos Par Salam Jos Neng Jos Par Oke Thank you bang Oke guys Jadi motornya Sudah kembali pulang ya Perjalanan jauh guys Keserang Jadi itu adalah peningkatan performa yang bisa kalian lakukan jika kalian hanya ingin motornya itu standar ting-ting di bagian permesinannya Jadi yang kita lakukan adalah upgrade CVT dan remap dyno untuk memaksimalkan performa mesin standarnya ya guys Dari tarikannya kita maksimalkan di daerah persifitian duniawinya terus daerah BBMnya kita optimalkan ya guys ya kita maksimalkan dengan cara mengoptimalkan BBMnya dengan remap dyno ya guys Soalnya terkadang motor yang keluar dari pabrikan itu ada yang boros ada yang irit gitu guys Jadi motor keluar dari pabrikan itu biasanya gak optimal BBMnya Nah perlu remap dyno ulang ya guys ya Supaya performa motor itu maksimal dari sisi BBMnya BBMnya optimal gitu Buktinya ada di video gue yang ini Jadi kalian bisa lihat aja videonya linknya di pojok kanan atas ya guys Jadi di video tersebut itu sama-sama PCX 160 Nah itu motor baru bener-bener keluar dari pabrikan ya guys ya Ternyata AFR yang didapatkan adalah 13,11 ya guys ya Coba lo lihat aja kalau gak percaya Nah itu kan berarti kan lebih boros dari video yang ini Motor PCX yang di video ini Yang dimana motor ini sudah dilakukan upgrade CVT dan mendapatkan AFR sekitaran 13,4 sampai 13,3 gitu guys Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan bahwasannya motor yang udah di upgrade ini Justru lebih irit dari motor yang bener-bener standar dari pabrik itu guys Nah makanya motor yang standar dari pabrik itu harus dilakukan remap dyno ulang Untuk menyesuaikan BBMnya supaya optimal ya guys Kurang lebih seperti itu Nah kalau misalkan gak percaya lo lihat aja di video yang itu ada kok datanya real ya guys Jadi disini kita bisa mematahkan bahwasannya motor yang bener-bener standar Dibanding dengan motor yang udah upgrade CVT atau bore up atau di porting police dan lain sebagainya Itu lebih boros dari motor yang standar itu kita bisa mematahkan itu Tergantung keadaannya Motornya apakah baru keluar dari pabrik ataukah dan sebagainya Nah itu tergantung dari karakteristik mesin Banyaklah variable-variable yang harus kita pikirkan gitu guys Jadi gak tentu juga kalau misalkan motor bore up itu lebih boros dari motor standar ting-ting yang baru keluar dari pabrik Lihat lagi datanya kurang lebih seperti itu Disini kita bermain dengan data dan fakta ya guys ya Gak cuma ngira-ngira doang Gak cuma logika doang Kan motor standar ya guys ya performanya kan masih segitu-segitu aja Sedangkan bore up kan performanya naik BBMnya otomatis naik dong Nah itu kan logika doang Gak di lapangan tuh ternyata gak seperti itu guys Kurang lebih seperti itu ya guys Nah untuk motor standar PCX yang baru keluar pabrikan Biasanya Biasanya ya guys ya Horsepowernya tuh di angka 10,9-10,8 Nah ini sudah naik di angka 12an ya guys ya Karena apa? Karena sudah di upgrade CVT dan kenalpotnya sudah diganti yang racing Jadi keluaran kenalpotnya tuh jadi lebih besar ya guys ya Otomatis performa motor jadi lebih gacor juga Kurang lebih seperti itu guys Nah untuk total upgrade CVT beserta remap dino nya Menghabiskan budget sekitar 1,3 juta ya guys ya Udah semuanya Oke mau dibuatkan konten apa ke depannya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subreknya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau pas gua lagi upload video Jostkin Jostpar gua Lalu klik loncengnya Gua ketik lu Tansu rocing dan salam Jostkin Jostpar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh